Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayunur Amalia dari Fakultas Ekonomik dan Bisnis Prodi Akutansi Mahasiswa Kewirausahaan I Universitas Mercibwana Meruya. Di sini saya akan mempersentasikan tentang pitch deck dari ide bisnis yang telah saya buat yaitu rumah software akutansi. Rumah software akutansi adalah sebuah produk jasa yang bergerak di bidang pelatihan software akutansi serta memiliki slogan melatih hingga mengerti. Di sini ada tim yang nantinya akan membantu ide produk jasa saya yang pertama ada saya sendiri Ayunur Amalia sebagai leader ada Isra Kartika sebagai digital marketing ada Selzesari dan Ilman Nurtapia sebagai admin serta dosen dari mata kuliah Kewirausahaan I yaitu Bapak Maulidah Hiatudin. Kemudian yang selanjutnya ada problems yaitu ada talk-out issue talk-out issue yang pertama membantu calon pelanggan yang kesulitan mempelajari software akutansi. Yang kedua menambah waktu belajar software akutansi calon pelanggan apabila pelanggan memiliki masalah keterbatasan waktu. Yang ketiga. Yang selanjutnya ketiga yaitu memberikan jasa pelatihan software akutansi dengan harga yang terjangkau. Kemudian ada list current solution yaitu tersedia cara belajar software akutansi di internet seperti YouTube. Tetapi cara ini terdapat kekurangan yaitu calon pelanggan yang belajar atau melakukan pelatihan dengan memanfaatkan YouTube tidak dapat bertanya apabila pelanggan tersebut merasa kesulitan. Selanjutnya ada case example atau stakeholder story. Masalah yang saya dapatkan yaitu berupa calon pelanggan kesulitan dalam memanfaatkan teknologi di bidang software akutansi. Masalah ini biasanya dihadapi oleh kalangan mahasiswa serta beberapa siswa SMA dan SMK. Selain itu masalahnya juga mereka terdapat kekurangan waktu dalam mempelajari software akutansi. Selanjutnya ada solution yaitu calon pelanggan dapat bertanya di luar jam pelatihan atau pada saat pelatihan sedang berlangsung apabila pelanggan merasa kesulitan serta waktu belajar yang relatif lebih lama. Kemudian ada memberikan pelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan serta memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap. Kemudian ada target customer yang pertama itu ada mahasiswa, ada murid SMA serta murid SMK. Dan ada market sizing. Yang pertama itu diperuntungkan untuk calon pelanggan yang memiliki masalah atau kendala terhadap penggunaan software akutansi. Yang kedua yang akan dijadikan target pasar dalam produk pelatihan software akutansi ini adalah mahasiswa akutansi dan siswa SMA serta siswa SMK. Kemudian produk ini akan diiklankan melalui media sosial dan menyebarkan flyer yang sudah dibuat. Kemudian ini adalah posisi dari kompetitor rumah software akutansi. Berikut adalah bisnis model dari rumah software akutansi. Ini adalah biaya pendaftaran atau biaya yang nantinya akan dikeluarkan oleh calon pelanggan yang berada di rumah software akutansi. Kemudian ada miltons. Fase pertama itu ada self-launching, membuka tempat pelatihan di Kota Jakarta serta memiliki tim berjumlah 10 orang. Fase kedua itu ada grand launching, membuka tempat pelatihan di Kota Tanggrang serta menyebar blosur atau membuat iklan. Fase ketiga menambah tim dan mengevaluasi kelukasa pelanggan. Fase keempat menambah fasilitas serta menambah tim berjumlah 5 orang. Fase kelima memberikan potongan harga bagi pelanggan baru serta memperluas tempat pelatihan. Fase keenam mengevaluasi bisnis yang sudah berjalan serta mengevaluasi keadaan pasar dan pesaing. Berikut ini adalah founding needs and allocation dari rumah software akutansi. Selanjutnya ada marketing and customer acquisition. Metode A atau metode yang pertama yaitu memperkenalkan produk dengan memanfaatkan teknologi yaitu social media. Kemudian membuat brosur atau flyer yang disebarkan di sekitar lokasi itu universitas atau sekolah. Metode C atau yang terakhir melakukan penjualan produk secara langsung kepada konsumen dengan cara berinteraksi langsung kepada konsumen. Ini adalah kontak details dari rumah software akutansi. Sekian presentasi pitch deck dari ide bisnis yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.